Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang dan kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi singkat terkait dengan cara memilih formasi Kementerian Agama atau Kemenang di SSCISN tahun 2024 untuk pengadaan CPNS Kita langsung saja, kita praktikan caranya Silahkan nanti login ke akun SSCISN masing-masing Kemarin, kawan-kawan atau bapak-ibu untuk formasi Kementerian Agama masih belum bisa dipilih sekarang Alhamdulillah sudah muncul dan sudah bisa ditentukan formasinya silahkan nanti login di bagian formasi jenis liksi sudah terkunci dari pilihan kita sebelumnya disini cuma ada CPNS pilihannya instansi kita pilih Kementerian Agama jenis formasi silahkan dipilih misalnya ingin mengambil umum jika jabatan tenaga kesehatan silahkan dicentang kotak dialognya jika bukan tinggal langsung klik pilih kita lanjut memilih pendidikan silahkan ketikan kata kuncinya atau langsung dipilih di scroll saja kami contohkan menggunakan kata kunci Islam jika tidak tampil di bagian awal ini jika sudah tampil langsung saja kawan-kawan tahu bapak ibu misalnya kami contohkan ingin mengambil formasi ahli pertama guru pikir untuk pengincian detail formasi CPNS dan Kementerian Agama atau Kemenang tahun 2024 bisa dilihat di bagian lampiran 2 dari surat pengumuman di bagian di sini terdiri dari 382 halaman tidak bisa dicari menggunakan kontrol IP terpaksa dicari secara manual dengan cara men-screw seperti ini silahkan nanti dilihat-lihat di banding-banding informasi apa yang kiranya misalnya bisa kawan-kawan bapak ibu ikuti yang kemungkinan peluang lulusnya lebih besar silahkan nanti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan masing-masing kita lanjut ke sistem SSCISN tadi jabatan sudah kita pilih tinggal lokasi formasi silahkan disesuaikan lokasi formasinya misalnya kami contohkan Kalimantan Selatan kita ketikkan saja ini di sini otomatis akan terbaca kebutuhannya untuk Bungu Piki di Kanwil Pengupinsi Kalimantan Selatan 15 kebutuhan atau 15 formasi yang dicari khusus Bungu Piki untuk Pengupinsi Kalimantan Selatan lokasi ditentukan ada 2 pilihannya luar negeri dan dalam negeri silahkan disesuaikan untuk lokasi tes ada pilihannya juga silahkan disesuaikan lokasi terdekat misal untuk Kalimantan Selatan biasanya di BKN Banjang Baru IPK sedang dimasukkan IPK-nya nombang kejasa sedang dimasukkan kami contohkan sumbarang saja tan lulus sedang dimasukkan dan seterusnya kawan-kawan tahu Bapak-Ibu sampai mengisi nama pengode di sini untuk nama penggunaan tinggi di sini sifatnya autocomplete tinggal dicari kata kunci dikatikan saja misal apa dikatikan saja kata kuncinya di sini otomatis akan muncul nama penggunaan tinggi sesuai ijasa dikatikan secara manual ingat ini harus sesuai dengan ijasa nama pengodi silahkan dipilih di urusannya oke kawan-kawan atau Bapak-Ibu seperti itu cara memilih formasinya jika ingin mengulangi atau mengubah pilihan ke instansi yang lain misal ingin mengubah pilihan ke instansi selain Kementerian Agama tinggal klik ulang di sini tinggal seperti awal tadi melakukan pilih instansi dan seterusnya untuk Kementerian Agama atau Kementerian Agama informasi terkait CPNS tahun 2024 silahkan nanti dipantau diikuti secara bengkala WIP-nya ataupun media sosial Kementerian Agama untuk WIP resmi Kementerian Agama ada kemenak.id dan csn.kemenak.id instagramnya juga ada silahkan dilihat pada surat pengumumannya biasanya tadi untuk informasi lengkap yang sudah diaksis di alamat csn.kemenak.id di sini nanti ada informasi terkait khusus masalah CPNS ataupun CP3K untuk sementara untuk CPNS di sini yang muncul cuma surat pengumuman beserta batas waktunya yang lainnya nanti biasanya ada jika sama tahun yang lalu ada pilihan informasi ada juga nanti pertanyaan umum atau PAQ pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta atau pelamar biasanya nanti akan muncul di sini kawan-kawan atau bapak ibu silahkan nanti di cek lagi berapa bekala beberapa waktu ke depan mudah-mudahan nanti webnya ini di update untuk informasi CPNS tahun 2024 ini disini saya saya sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian teman-teman kami terdapat kesehatan terkurangan akhirnya kami sedang mencapai Nabila Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih